Shalom, Haleluya Saya percaya setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan Yang dahsyat Ya, kali ini saya rindu sharing dari ayat firman Tuhan Di, kita buka sama-sama Roma 10 ayat 13-15 Begini firman Tuhan Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya Jika mereka tidak diutus Seperti ada tertulis Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Jadi firman ini menyatakan dan memberitahu kepada kita Bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Kita tahu bahwa setiap orang yang percaya dan berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Orang-orang di luar sana ada banyak yang belum mengenal Tuhan Ada banyak yang belum mendengar tentang Yesus Kristus Tuhan Bagaimana mereka bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Bagaimana mereka berseru bahwa Yesus adalah Tuhan Sedangkan mereka belum percaya Karena hanya orang-orang yang percaya Yang dapat berseru Yesus Kristus Tuhan Tapi bagaimana mereka percaya kalau mereka belum pernah mendengarnya Dan bagaimana mereka bisa mendengar Atau bagaimana mereka mendengarnya kalau tidak ada yang memberitakan Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dan bagaimana ada yang memberitakan Kalau tidak ada yang diutus Kalau saya boleh lanjutkan lagi Bagaimana mau diutus kalau tidak ada yang memberi diri untuk diutus Bagaimana bisa diutus Kalau tidak ada anak-anak muda Kalau tidak ada orang Yang memberi hidupnya untuk Tuhan Sama seperti Yesaya Dikatakan Yesaya 6 ayat yang ke-8 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kutus Dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sautku Ini aku utuslah aku Ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat Dan kita sudah dimuridkan Kita mengenal Tuhan Kita mengerti banyak firman Tuhan Inilah waktu kita Untuk memberitakan Apa yang sudah kita dapat Apa yang sudah kita terima Baik di gereja Baik di persekutuan doa Baik dari kakak rohani kita Pembina rohani kita Apa yang sudah kita terima Pengenalan kita akan Kristus Harus juga kita bawa Kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Tentang Kristus Kenapa? Karena kita tahu Hanya di dalam nama Yesus Lagi kita diselamatkan Betapa indahnya Orang-orang Dikatakan Kalau kita baca di Roma tadi Jika Seperti ada tertulis Betapa indahnya Kedatangan mereka Yang membawa kabar baik Betapa indahnya Ada kebahagiaan Suka cita sorga Yang luar biasa Ketika kita memberi diri Untuk memberitakan Untuk diutus Membawa kabar baik Dan ketika kita Membawa kabar baik Ada orang-orang yang mendengarkannya Dan mereka Berbalik kepada Tuhan Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Sehingga mereka bisa berseru Kepada Yesus Kristus Tuhan Dan diselamatkan Betapa indahnya Kalau kita sebagai Anak-anak muda Hidup kita hanya Dikerakkan dengan Apa mau kita Dengan keinginan kita Pribadi Dengan Dengan Kesenangan kita Pribadi Kalau kita hanya Dikerakkan dengan itu Maka hidup kita Menjadi hidup yang Sangat Sia-sia Kenapa? Karena apa yang kita hasilkan Tidak ada yang kekal Tetapi ketika Kita memberi diri Pada Tuhan Memberi diri Untuk kita boleh dipakai Diutus oleh Tuhan Saya percaya Buah yang dihasilkan Adalah buah yang kekal Yaitu jiwa-jiwa Mari anak-anak muda Biarlah hidup kita Kita berikan kepada Tuhan Untuk dipakai Untuk menjadi Pembawa Berita kabar baik Good news Kepada orang-orang Di luar sana Mereka yang belum Mengenal Tuhan Teman-teman bisa Memakai Berbagai macam Platform Yang ada saat ini Sosial media Saudara Untuk mengabarkan Berita Injil Untuk mengabarkan Kebaikan Firman Tuhan Kebaikan Tuhan Dan saya percaya Ketika hidup kita Kita berikan kepada Tuhan Kita menjadi Anak-anak panah Di tangan pahlawan Yang siap Dilesakkan Tepat pada sasaran Hidup kita Menjadi hidup yang Memberkati Banyak orang Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Selamat menikmati